Halo guys, selamat datang di channel Guru Digital pada video kali ini kita akan membahas perbedaan antara komputer server dan komputer desktop Apa sih komputer server itu? Jadi, itu topik yang akan kita bahas kali ini Server pada dasarnya adalah sebuah komputer khusus yang menyediakan layanan untuk klien seperti komputer desktop biasa atau workstation Komputer server adalah sebuah mesin yang menjadi pusat di mana banyak komputer klien terhubung, baik melalui internet atau di jaringan area lokal Mereka terhubung ke server untuk layanan tertentu Misalnya, layanan itu dapat berupa mengakses situs web, data, atau email, dan sebagainya Komputer server dapat didedikasikan untuk menangani salah satu dari layanan ini saja Kalian bisa memiliki satu server yang khusus didedikasikan untuk situs web Dan satu server untuk penyimpanan data, dan server lain untuk layanan email Biasanya model seperti ini banyak diimplementasikan di sebuah organisasi besar Kalian juga dapat mengatur server agar bisa menangani semua layanan ini pada mesin yang sama Setup seperti ini biasanya diimplementasikan pada organisasi yang lebih kecil Jadi, setup mana yang ingin digunakan semuanya tergantung pada kebutuhan suatu organisasi tersebut Ketika orang berbicara tentang komputer server pada umumnya Mereka mengacu pada komputer terpusat yang sangat kuat Dan terhubung ke klien melalui jaringan komputer Dan mereka benar tentang hal tersebut Namun, server bukan hanya komputer fisik sebenarnya Tetapi mengacu pada peran yang diambil oleh sebuah komputer Karena pada kenyataannya bahkan komputer desktop biasa pun dapat diatur sebagai server Dan tidak harus selalu komputer yang sangat kuat Misalnya, kalian membuat jaringan komputer di rumah kalian Dimana kalian memiliki sebuah komputer desktop biasa Yang dipungsikan sebagai server file Maka komputer tersebut akan memiliki file-file yang disimpan di folder bersama Dan kemudian komputer lain dapat terhubung ke folder tersebut untuk mengakses file-file itu Atau kalian juga dapat menggunakan komputer desktop yang dipungsikan sebagai web server Dimana kalian akan menginstal data situs web di komputer tersebut Dan kemudian komputer lain dapat terhubung dan mengakses halaman website itu Namun, komputer desktop memang memiliki keterbatasan Karena mereka tidak dirancang untuk menangani beban kerja yang besar Dan mereka tidak dapat menangani banyak koneksi yang masuk dari pengguna Dan ini bukan hanya karena spesifikasi perangkat keras mereka lebih rendah Tetapi juga karena perangkat lunak Karena sistem operasi desktop hanya mampu menangani koneksi yang bersamaan dalam jumlah terbatas Komputer server perlu untuk mengoperasikan layanannya selama 24 jam selama 7 hari berturut-turut Karena peran mereka sangat penting untuk suatu organisasi Dan jika server tersebut mengalami downtime atau error Maka kejadian tersebut dapat membahayakan bisnis atau organisasi Alasan inilah mengapa komputer server harus lebih dapat diandalkan Karena harus dibangun dengan perangkat keras yang kuat Yang dapat berjalan tanpa henti dengan hanya memiliki sedikit atau tanpa downtime Misalnya komputer desktop akan menggunakan prosesor yang dirancang khusus untuk desktop Seperti prosesor seri Intel Core Dan server akan menggunakan prosesor yang dirancang untuk server Seperti prosesor Intel Xeon Prosesor server harus cepat dan memiliki kemampuan untuk melakukan banyak tugas secara bersamaan Kedua prosesor ini sangat kuat Tetapi ada beberapa perbedaan pada prosesor-prosesor tersebut Misalnya prosesor Xeon yang mendukung lingkungan multi-processing Sehingga mereka dirancang agar bisa bekerja dengan prosesor lain Yang berarti kalian dapat meletakkan dua atau lebih prosesor Xeon pada motherboard yang dirancang untuk server Hal itulah yang dibutuhkan komputer server untuk menangani buban kerja yang besar Tetapi prosesor desktop tidak mendukung fitur ini Karena mereka hanya dirancang untuk bekerja sendiri dan tidak bekerja dengan prosesor lain Dan perbedaan lainnya adalah bahwa prosesor Xeon mendukung SSRAM SSRAM adalah sebuah istilah yang merujuk kepada kemampuan memori yang mampu melakukan pengoreksian kesalahan Dan jenis memori inilah yang digunakan di komputer server Komputer server harus aktif dan berjalan setiap saat Dan kesalahan sekecil apapun pada memori dapat memperlambat kinerja server Dan apa yang dilakukan oleh SSRAM adalah Mendeteksi jika data diproses dengan benar oleh modul RAM Dan dia akan membuat koreksi jika diperlukan untuk mencegah kesalahan pada memori Jadi menggunakan SSR di server Hanyalah tindakan pencegahan ekstra Untuk mencegah kesalahan agar server tidak mengalami shutdown secara otomatis Dan prosesor Intel Core tidak mendukung SSRAM Namun prosesor AMD mendukung fitur tersebut Prosesor Xeon juga dapat mendukung jumlah RAM yang lebih besar Mereka akan memiliki memory cache yang lebih besar Dan mereka juga akan memiliki jumlah inti yang lebih banyak daripada prosesor desktop Dan server juga harus memiliki hard drive yang dapat diganti Dalam keadaan komputer server menyala Yang disetting dalam konfigurasi RAID Karena jika hard drive gagal Maka tidak ada kehilangan data Dan server akan tetap beroperasi karena RAID RAID adalah yang menyalin data pada banyak hard drive Dan jika hard drive gagal Maka data dapat dihapus dan diganti Tanpa mematikan server Dan kemudian RAID akan membangun kembali data pada hard drive baru secara otomatis Dan server juga harus memiliki power supply extra Sebagai persediaan untuk menjaga server Agar tetap berjalan jika terjadi kegagalan pada pasokan daya Dan server juga perlu menggunakan sistem operasi server Seperti Windows Server Linux MacOS Server Dan sebagainya Sistem operasi yang dibuat untuk server Sangat kuat dan stabil Dan mereka dirancang untuk berjalan tanpa henti Dan mampu menangani ribuan koneksi bersamaan Ada banyak jenis server Dan ketika saya maksud Saya berbicara tentang jenis layanan yang disediakan server Misalnya Web server Web server adalah tempat host situs web Sehingga situs web apapun yang kalian kunjungi Dengan menggunakan web browser Dan terhubung melalui jaringan internet ke web server tersebut Untuk mengakses situs web yang kalian inginkan Web server akan berisi semua data situs web Termasuk kode HTML dan grafik Dan juga akan menjalankan perangkat lunak web server Jenis lain dari server adalah server email Server email adalah yang memfasilitasi pengiriman dan penerimaan email Dan kalian akan mengakses email menggunakan web browser kalian Atau kalian dapat menggunakan klien email seperti Outlook atau Thunderbird Server dengan menggunakan protokol email seperti IMAP POP dan SMTP Dan server basis data adalah jenis lain dari server Jenis ini menyimpan data di backend Dan kemudian diambil dari komputer di ujung depan Misalnya menggunakan query seperti aplikasi SQL Jadi ini hanya beberapa contoh server Apa yang dilakukan oleh masing-masing server Tetapi ada lebih banyak server yang lain Terima kasih banyak Karena sudah menyaksikan video ini Sampai bertemu lagi di video-video yang berikutnya Terima kasih telah menonton!